Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ada dimasak, ada pertemuan Kali ini kita membahas tentang Pertemuan keempat yang bertemakan Toharoh, Sawam, Sholat, Haji, dan Umml Tohara itu dari bahasa Arab Tohara yaguru tohara kan Artinya bersuci Bersuci disini Maksudnya adalah bersuci daripada najis Daripada hadas Besar maupun kecil Sehingga apabila kita telah Suci dari hadas Besar dan kecil Kita boleh melakukan Ibadah sholat Oleh karenanya disini Ada macam-macam Air yang Bisa digunakan untuk bersuci Ada tujuh Yang pertama adalah air hujan Yang kedua air sumur Air sungai Air salju, air undun Air mata air Dan air laut Itulah tujuh air Yang dianggap suci Dan bisa menyucikan Daripada menagis Atau hadas besar maupun hadas kecil Nah air Ini juga dibagi menjadi Kepada beberapa bagian Yang pertama disebut Air suci menyucikan Air suci menyucikan Itu artinya air yang dianggap suci Itu artinya air yang dianggap suci Dan kemudian Dia bisa digunakan Untungan di hadas besar Atau menghilangkan hadas kecil Bisa digunakan untuk berbutuh Itu yang disebut air Yang suci menyucikan Ada lagi air yang suci Tapi tidak menyucikan Air yang suci tidak menyucikan Itu contohnya Seperti air kelapa Air kelapa itu suci Namun tidak bisa digunakan Untuk Bebersih Atau menghilangkan najis Tidak boleh digunakan Untuk berwudu Hanya boleh untuk diminum Itu yang disebut Air suci Tapi tidak menyucikan Dasar ta'asa hukum Tuhara Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 222 Yang berbunyi Tunnallaha yuhibbut tawabina Wayuhibbul mutatahirin Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang taubat Dan orang-orang yang bersuci Atau menyucikan Ada lagi sekalian Nah Setelah kita membahas tentang air yang suci menyucikan Kita harus mengerti juga batasan-batasan hadis Atau najis Batasan-batasan najis Yang Artinya Yang perlu kita bertahkaran Nah najis ini dibagi menjadi Dua bagian secara besarnya Tiga bagian Ada najis Mughalava Najis yang besar Najis mutawasifah Dan najis Muqafafah yang ringan Najis Mughalava Yaitu najis Yang terkena jilatan anjing Atau babi Nah itu najis-najis yang besar Kalau kita terkena jilatan anjing Maka kita harus disucikan dengan Bebukalisucian Salah satunya Alat yang digunakan untuk bersuci Menghilangkan najis Mughalava Adalah Mencampur air dengan debu yang suci Sehingga Setelah itu Kita basuh lagi 6 kali lagi Dengan air yang suci Barulah kita suci daripada Najis Mughalava Ada lagi yang disebut Najis mutawasifah Najis mutawasifah itu Najis pertengahan Seperti Bangkai binatang Atau misalnya Kotoran binatang Yang menempel Kepada Diri kita Atau pada Apa Lantai kita Dan itu ada buktinya Artinya ada zatnya Yang misalnya Maaf seperti kotoran ayam itu Ada coklat kehitam-hitaman Kelihatan jenisnya Nah itu disebutnya Najis 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 yang kelihatan jenisnya Bentuknya Atau zatnya Sedangkan Ada nadis yang Mutawasifah itu disebutnya Najis hukumia Hukumia itu Secara hukum Ada nadis Yang itu merupakan nadis Misalnya begini Ada anak kecil Kencing Di lantai Kemudian Kita tidak Bersihkan Tapi Kering Karena terbawa panas Terik matahari Atau Karena bawa angin Kita yakin Disitu tadi ada anak kencing Gitu ya Tapi Bentuk Kencingnya itu Sudah tidak kelihatan Itu disebutnya Najis Najis hukumia Cukup membersihkan Itu dengan Mengguyurkan air Ke lantai Atau Lipel Ya Yang disebut Najis Hukumia Ada lagi Najis Mukhopapa Najis Mukhopapa itu Adalah Najis yang ringan Yaitu Biasanya Najis Anak Bayi Laki-laki Yang belum Minum Apa-apa Kecuai Air Susu Ibunya Belum Makan Apa-apa Kecuai Susu Ibunya Atau Najis Najis Mukhopapa Cara Membersihkannya Cukup Disiramkan Air Ke lantai Kalau memang Itu Di lantai Kalau Misalnya Terkena Kain Cukup Dibuyur Saja Itu Sudah Dianggap Suci Setelah Kita Mempelajari Tingkatan Tingkatan Najis Kita Berhalif Kepada Tema Yang kedua Yaitu Yang berkaitan Dengan Sholat Sholat Itu Dalam Bahasa Artinya Berdoa Pada Intinya Sholat Itu Adalah Hubungan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Merangkap Ibadah Kepadanya Itu Namanya Sholat Nah Sholat Ini Ada Rukum Dan Syarat Syaratnya Syarat Syarat Sholat Itu Harus Suci Dari Hadas Besar Dan Hadas Kecil Tadi Sudah Dijelaskan Tentang Bagaimana Dijelaskan Dan Juga Bagaimana Cara Membersihkan Najis Ada Pun Rukum Sholat Itu Ada 13 Yaitu Di antaranya Niat Takbiratul Ikhram Berdiri Pada Saat Mengerjakan Sholat Fartu Membaca Sholat Fatiha Ruku Sujud Terus Dengan Anggota Tujuh Yang lengkap Anggota Sujud Itu Ada Tujuh Yaitu Teni Hidung Kedua Telapak Tangan Lutut Dan Kedua Telapak Kaki Atau Jari Kaki Jempol Minimal Jempol Jempol Kaki Yang Ketujuh Adalah Rukun Yang Ketujuh Adalah Duduk Antara Dua Sujud Membaca Tasyahud Akhir Duduk Pada Tasyahud Akhir Membaca Sholawat Kepada Nabi Muhammad Duduk Di Waktu Membaca Sholawat Dan Memberikan Salam Dan Yang Ketiga Belas Adalah Terti Artinya Untuk Rukun-Rukunnya Dari Satu Sampai Dua Belas Yang Terakhir Terti Selanjutnya Dari Sekalian Kita Membahas Tentang Tema Puasa Tema Puasa Ini Puasa Adalah Insah Menahan Diri Dari Segala Sesuatu Maksudnya Menahan Diri Dari Lapar Paus Dan Suami Istri Pada Siang Hari Sebutnya Insah Nah Dalil Yang Mengatakan Tentang Kewajiban Peribadah Puasa Itu Ada Di Dalam Surah Al-Baqarah Yat 183 Wahai Orang-orang Yang Beriman Telah Dihajibkan Atas Kamu Berkuasa Sebab Bagaimana Telah Dihajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kamu Agar Kamu Bertah Kurang Di Dalam Puasa Itu Ada Puasa Wajib Dan Puasa Sunnah Puasa Wajib Itu Seperti Puasa Pada Bulan Ramadan Satu Bulan Penuh Ada Lagi Yang Wajib Puasa Nazar Orang Yang Bernajar Misalnya Pak Andri Ingin Membeli Kalau Kalau Pebeli Mobil Pajero Dia Bernajar Puasa Satu Minggu Maka Apabila Dia Membeli Mobil Pajero Itu Wajib Mengerjakan Puasa Nazar Terus Ada Puasa Kiparat Puasa Kiparat Itu Puasa Karena Kita Melanggar Aturan Dalam Rukun Haji Biasa Haji Orang Yang Tengah Sumpah Palsu Bersumpah Palsu Apabila Dia Jelas Setelah Melakukan Sumpah Palsu Maka Dia Wajib Membayar Kiparat Dengan Cara Berpuasa Ada Puasa Sunnah Puasa Sunnah Ini Banyak Sekali Di Antaranya Puasa Enam Hari Bulan Syawal Setelah 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 Bulan Kita Berpuasa Di Ramadan Kemudian Kita Lebaran Satu Hal Hari Keduanya Kita Boleh Mengerjakan Puasa Syawal Boleh Enam Hari Berpurut Boleh Diselang Satu Hari Berpuasa Dua Hari Lagi Baru Kuasa Lagi Yang Penting Selama Bulan Syawal Kita Mengerjakan Selama Enam Hari Itu Cara Pengerjakan Puasa Syawal Ada Lagi Puasa Sunnah Arafah Puasa Sunnah Arafah Itu Puasa Berada Tanggal Sembilan Kehijah Atau Puasa Tarwiyah Pada Bulan 8 Mungkin Pijah Pada Bulan Haji Ada Lagi Puasa Sunnah Asyurah Pada Tanggal 10 Muharram Pada Bulan Asyurah Ya Bulan Syakban Tadi Sudah Dijelaskan Dan Pada Hari Hari Yang Puasa Pada Bulan Yang Di Hormati Oleh Allah Subhani Pada Puasa Ranjab Puasa Diburan Jembak Dan Mujicah Dan Puasa Diburan Muharram Diantaranya Puasa Puasa Dita Bulan Bulan Yang Di Kuliakan oleh Allah Subhani Ada Lagi Yang Disebut Puasa Semen Temis Puasa Tiga Hari Dalam Sebulan Ayah Mul Tanggal 13 12 13 14 15 Ada Lagi Yang Disebut Puasa Nabi Daud Sehari Perpuasa Sehari Tunda Itulah Macam Ibadah Puasa Ini Saya Jelaskan Secara Ritur Sekarang Materinya Terlalu Panjang Nanti Anda Bisa Mempelajarinya Melalui Slit Yang Telah Bisa Jika Melisa Yang Selanjutnya Adalah Masalah Haji Dan Umrah Haji Adalah Menyengajah Diri Untuk Datang Kebaik Allah Dalam Rangka Ibadah Kepada Allah S.W.T Sama Dengan Salat Ada Dalam Ibadah Haji Dan Umrah Ada Rukun Dan Syarat Yang Dipenuhi Disini Saya Jelaskan Secara Singkat Tentang Rukun Rukun Haji Diantaranya Adalah Dan Umrah Beragama Islam Balik Berakal Merdeka Berkesanggupan Itu Untuk Wajib Haji Dan Umrah Sedangkan Rukun Haji Rukun Haji Itu Satu Ikhraum Wukub Di Arafah Tawaf Sahih Sahih Tawaf Itu Keliling Memuteri Kabah Setelah Banyak 7 Putaran Sahih Itu Berjalan Dari Bukit Sopah Dan Marwah Sebanyak 7 Kali Dan Juga Bertahlul Kembali Saya Mengingatkan Bacalah Slide Yang Telah Disajukan Sebagai Tambahan Supaya Kita Mengerti Tentang Tentang Masalah Ibadah Ibadah Kita Karena Penting Ya Karena Wakunya Sedikit Tidak Tidak Bisa Dibilaskan Secara Utuh Ditinggal Baca Slide Dan Referensi Yang Tuhan Disedi Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak